Dan treatment semua dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memperlakukan kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor dan mobil selama pembatasan sosial berskala besar masa transisi di Jakarta. Adapun, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyatakan, berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Darat, pada masa PSBB transisi, ganjil genap belum diberlakukan hingga tanggal 12 Juni 2020 mendatang. Artinya, sampai tanggal 12 Juni, pihak Dit Lantas dan Dishubdar akan melakukan evaluasi terkait jumlah kendaraan dan kepadatan kendaraan. MDA DKI, mungkin dalam hal ini disub, harus memasang rambu. Rambu dan menentukan dalam suatu perda khusus ruas-ruas jalan mana yang gage untuk sepeda motor ini dilakukan. Barulah kemudian polisi bisa melakukan penindakan, yaitu dengan penindakan panggaran rambu. Nah, kalau sekarang ini, ini kan baru aturan dalam PSBB, jadi Polri sendiri belum bisa melakukan penindakan terhadap pelanggaran sepeda motor yang melanggar gage. Sedangkan untuk sanksi kendaraan roda dua, seperti yang tertulis dalam Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020, Sambodo menyebut pergub tersebut harus diubah menjadi peraturan lalu lintas terlebih dahulu. Tim Liputan CNN Indonesia